Halo, ketemu lagi bareng aku Yuli tentunya di Metro Campus FM, disini aku nggak sendiri eh nggak pernah sendiri dong Kali ini aku bareng sama kakak-kakak tiga cantik banget ada di sini, kenalin dulu kak yuk Nama aku Fia, halo kak Fia, sampingnya? Aku Chava, halo kak Chava, Chava ya pake C, oke CH dan Chava, samping aku yang selalu muncul di setiap acara sampe bosen ya, siapa? Pita, halo kak Pita, lanjutnya anak-anak ya Anak-anak lagi playground Playground Sesuatu yang membangun Kan gini kak, sebelum mulai ya buat temen-temen di rumah jangan lupa like, comment, share, and subscribe Ada empat tahapan yang harus kalian lakukan Kali ini aku pengen membahas tentang sahabat sih kak, buat kak Fiani, sahabat itu apa sih buat kakak? Sahabat itu kayak temen paling deket, temen paling deket di kita Jadi kayak kita tuh percaya sama dia Berarti hal-hal pribadi di share bareng gitu ya Menurut kak Fiani, sahabat itu lihat gender gak sih? Gender mbak? Gender Gender Itu gender Tolong itu gender Maaf ya mbak Kalau aku sih, lihat sih Lihat? Menurut kakak paling nyaman yang cowok atau cewek? Cewek Oh cewek Kalau cowok, walaupun itu sahabat, pasti kayak kita tuh nyaman gitu Terus kalau udah nyaman, takutnya kita kebawa perasaan Aduh Saring terjadi ya Saring terjadi banget Buat kak Fea, lanjut ke Fea Ini Fea ya tuh Lanjut ke sampingnya Buat kak Yuli Kak Chava, Yuli itu kan aku Kak Chava Sahabat itu berpengaruh besar gak sih di kehidupan Kak Chava ini? Iya Tapi ngomong-ngomong kak Chava punya sahabat gak sih? Punya gak? Kayaknya gak punya temen dia Gak punya? Aduh Hidupnya sendiri udah rame ya Punya sih Punya Iya Siapa kak? Maksudnya cewek cowok apa gak ada gendernya? Ada Oh ya di semua kalangan ada Ada Cewek, cowok, warian Oh Toplet banget guys Astaga Pengaruh besarnya apa kak? Contohnya di dunia kerja ya? Iya di dunia kerja Ngomong di kisah untuk semangat kerja Ada agak melipat ya Beri semangat tuh mbak Oh beri semangat Buat kak Pita nih ya Pita loka Pita loka Aduh hai membahana Aduh Aduh jangan disanjung Nanti kesandung Tuh kan Kriteria Kriteria sahabat itu yang gimana? Gak ada kriteria yang penting dia ngertiin kita Saling ngerti aja Itu namanya kriteria juga kak Iya tapi masih ada yang harus gini 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 Tapi yang penting dia ngerti kita Kita juga ngerti dia gitu Oke Punya gak? Punya Punya Buat kakak tiga ini Masih gak sih sahabatan itu masih terjalin sampai sekarang? Masih 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 sering Tapi apa kak? Agak berjarak sih Berjarak LDR ya Kayak hubungan Karena jarak juga mungkin Memisahkan 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 Dan sinyal jadi penghalang hubungan kita Malah jadi apa ini? Beda Beda jarak Terus udah gak barengan Itu kayak Jadi miskomunikasi gak sih? Bisa jadi Bisa sih Iya Pernah gak miskomunikasi terus jadi kayak Ngerasa negative thinking sama sahabatnya itu? Pernah Pernah? Rasa negative thinking itu bisa diatasi gimana kalau kak Fia? Kalau aku sih Untuk mengatasi ya perasaan itu Misal ya kan kita udah berjarak Misal kita kan udah berjarak Jadi kayak kita kan beda kota Beda kota Mungkin dia masih nyelesain kuliahnya Iya Terus Aku disini juga nyelesain kuliahnya Jadi kayak Jadi kayak Jadi kayak Waktu kumpul kayak gitu kan Jadi berkurang Misalnya kita gak ada Iya Iya Terus sahabat kita lainnya ada Cuman kita aja Iya gak ada Jadi negatif thinking gak Jadi kayak Gue ngerasani aku, Paul Oh iya Yang bisa jadi Singrata kekau dirasani Oh singrata kekau dirasani Icik kau yang mana? Ya mbo Di antara masih Masih ya Emang itu udah budidaya Iya Warga kita Budidaya Ikan lele Mbak Fiatnya juga ngabung aja Ini gak ada yang Gak fokus Gak fokus ini Budi daya sahabat Budi daya sahabat Dikitnya dijual Kayak bebeknya Aku naik gabut bintang kecilnya Taopernya pencati gede Ini ngomongin Bucin ini pernah gak Kira-kira jatuh cinta sama sahabat sendiri Atau pasangan sahabat sendiri Antis Kalau aku Sejauh ini belum pernah Belum pernah Karena aku kan temen cowokku kan Banyak ya Jadi aku Belum pernah Belum pernah tuh Kayak suka sama temen sendiri Sahabat sendiri Berarti Berarti sahabatnya orang Dua kemungkinan buat Tapi gak tau kalau dianya Buat masuk di hati kakak pita ini Enggak Gimana maksudnya Temen Yang buka hati buat sahabat sendiri Aku Aku gak Kalau udah sahabat ya sahabat Kecewa dong Nanti sahabatnya Ya kan emang Dari awal kita udah sahabatan Terus maksudnya Kalau nanti misalkan kita deket Takutnya kalau misalkan gak jadi Kan malah kita musuhan kan Oh ya menghindari Apa sih itu Oke oke Kalau buat kak Fia Iya Pernah gak jatuh cinta sama sahabat sendiri Atau pasangan dari sahabat sendiri Ngindir gitu ya Aduh Aduh Aku takut kalau sahabatku Lihat video ini Oh enggak lah Soalnya kita pernah salah paham Gara-gara itu sih Pernah salah paham Cuman maksud Salah pahamnya kayak Misal dia itu Punya pacar Oh punya pacar Tapi pacarnya itu Setiap dia lagi marahan Sama temanku Dia tuh curhatnya Dua-duanya ke aku Terus Sampai pada titik Dia udahan Nah cowoknya itu masih Sering WN gitu ya Sering curhat-curhat ke aku Tapi Pas curhat kayak gitu Dia emang Nanyain temanku sih Cuman Masih ada perhatian gitu kan Buat si teman Tapi Tapi kita kayak Salah pahamnya Dia itu Terus Pas Kan kita ngerespon kan Kita ngerespon baik Mungkin dia Mungkin dia nyaman Sama kata-kataku Kayak Kamu harus kayak gini Kamu tuh gini Ngasih solusi Ngasih solusi Tapi dia tuh kayak Terus nyaman gitu ke aku Terus Mungkin dia Mungkin dia itu Mungkin dia itu Kepikiran kayak Kak Fiam rebut gitu ya Oh enggak kayak gitu Terus gimana Terus gimana Dia cowoknya Cowoknya tuh terus nyaman gitu Oh nyaman Kayak gitu Terus ada Ngasih 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 Terus ada orang lain yang tau kan Akan ya Terus jadi kayak Kita tuh salah paham gitu Dia nyiranya Kok kamu kayak gini sih Kita sahabat sendiri gitu dulu Sahabat sendiri Ibarat dulu aja Aku pacaran sama ini Setiap dia WA kamu Setiap dia curhat Dia curhat ke kamu Kamu bilang ke aku Tapi kok ini enggak Kenapa gitu Jadi Padahal itu cuma sepele gitu loh WA nya dia ke aku Cuma sepele Masa aku harus Setiap kali dia WA Masa aku harus Laporan ke temanku Kayak gitu loh Terus Selesainya Kesalahpahaman itu Ya mungkin Kita Berjarak sih sekarang Berjarak Tapi tetap ya Masih Hubungan ya Sekedar Sapa-sapaan Mungkin Mungkin sih Cuma dia Cuma tanya ke aku Ke hal-hal yang penting aja sih Misalnya enggak penting Kayak biasanya aku WA Kapan main Kapan kita gini-gini Cuma Hal-hal kayak enggak penting Kita sering WA Nah itu Hal-hal kayak gitu Udah enggak ada sekarang Ya berjarak sih sekarang Cuma gara-gara Kalau Kak Fia ketemu Sama teman itu Ada kata-kata Yang ingin diomongin enggak Maaf Apa Kamu tuh udah salah paham Begitu Ya kan dari Dari masalah itu Kan aku langsung minta maaf Oh Ya Kak Udah selesai Walaupun kita enggak ketemu Kan tetap kita harus Minta maaf gitu Buat ngurusin semuanya Walaupun dia bakalnya Enggak Bakal Tetap ngerespon kitanya Yang jelek ya Pikirnya Yang penting Niat kita Enggak baik Kita udah minta maaf Kalau ya Kayak gini Oh siap-siap Yang jelasin semuanya Ajaran berada Pelajaran berharga Berharga berapa Berharga berapa Aduh Kak Fia Pengalamannya dong Tentang Tadi kan udah sahabat ya Kalau Sahabat kan Biasanya jatuh cinta Kayak punya Kak Fia itu tadi Pengalamannya tentang Jatuh cinta mungkin Apa Jatuh cinta Ya mungkin Sama Gak sahabat kan Enggak 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 sahabat Teman sendiri apa Temannya-temannya Gitu Tapi kebanyakan Kalau aku Kalau dia temanku sendiri Tapi gak sahabat ya Teman biasa Iya teman biasa Beda kan dia sahabat Sama teman Pacaran sama Kalau dia temanku Aku gak pernah Gak pernah Jadi deretan Oh Soalnya pernah Satu kali Dari dulu kan emang Dari dulu emang Aku gak suka Pacaran sama temanku sendiri Pantangan banget berarti ya Pernah satu kali Buka hati sama teman sendiri Terus akhirnya Disakitin Terus jadi trauma Jadi musuhan Jadi musuhan Kayak gitu Sampai sekarang pun Masih musuhan Enggak sih Kan udah dewasa juga Oh udah dewasa Tapi kalau ketemu Masih biasa ya Masih biasa Cuman Cuman apa Kalau udah ada kata Cuman ini ya Di hati masih Gak ingat Gak ingat Gak ingat Kayak masih keingat Yang dulu-dulu Keringat yang dulu-dulu Terus Ini gini Buat Kak Yuli genti nih Gantian Gantian Kak Yuli Mbak Chava Genti ya Ganti Mbak Chava Mbak Yuli Mbak Yuli Mbak Chava Mbak Chava Yang cantik sekali Pernah gak jatuh cinta? Enggak Jangan tanya Kalau ini mah Gak punya perasaan Gak punya perasaan Tim Huli terus Jangan mau jatuh cinta Tim Gangdu terus ya Aduh Buat Kak Bita Iya Kenapa nih? Ini pasti Pakarnya juga Kalo tanya ya Salah ya Kayak buaya mbak Ini mbak Asrama Asrama Aduh Sampai bingung Kalau itu berhenti Yang dia omongin mana Enggak kok Kayak wajar-wajar aja gitu Yang penting gak Gak banyak dalam satu waktu Yang penting Ganti-gantian Bagi wakil bagi wakil bagi wakil ya Selasnya gimana? Sampai sama satu aja Tapi kalo misalkan udah gak deket lagi Yaudah kan berarti ganti lagi kan Oh Ada Jadi itu berarti Barang Ada urutan tersendiri ya Ada kontrak Gak 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 Gitu juga Memulihkan hati Lanya itu loh ya Maksudnya yang enggak enggak hati banget Ya Hati mu anak piro mbak Fia Aku satu sih Satu aja disakitin ya Satu aja disakitin Hatinya satu tapi luas Yang penting luas Luas gimana? Luas biar bisa Biar bisa Masuk banyak Banyak orang Banyak boyo-boyo Banyak cabang Biasa Gak gitu Jangan-jangan Gak pita apa mbak Fia Gak pita apa kak Fia ini Kak Yuli kok dia maja Lurur nih Lurur nih Kak Yuli dia maja belum berpengalaman Nanti aku tak gede ini Aduh Nandede aku Apa dede Nandede Apa dede itu temen-temen Nandede Nandede Oh randede Rande iya Oh iya sorry Dead sama K Itu beda ya kak Kak Fia Iya Pengalaman terpahit Jatuh cinta Terpahit Ditinggal menikah Aduh Masuk-masuk Ditinggal menikah Emang umurnya udah siap menikah ini? Belum sih Belum Kita pasti punya Apa kak? Rencana lah Oh iya Ibarat Kita udah Pacaran lama Sama dia Mungkin kan Semua ya Semua cewek mungkin ya Kita udah lama pacaran Tapi kayak Aku Suatu saat Sama dia gak sih Pacaran terlama? Tiga tahun Wow Nyicil motor guys Nyi Masuk-masuk Dua kali Oh dua kali Tapi terbaiknya tuh Pacaran tiga tahun Kita udah Ibarat dia udah Kenal satu sama lain Sampai keluarga juga Terus dia pernah Pernah sih Kayak Aku jadi ikutan nangis Gitu lah Aku jadi ikutan nangis Aduh Jangan nangis Kak Fia Jangan nangis Target Target nikah 30 Tua banget Pratua Aduh Kak Yuli ini Jangan Kalau aku 25-26 25-26 Umur saat ini 23 23 Berarti masih ada tiga tahun ya Saat ini udah ada yang menemenin belum? Apa? Menemani Menemenin 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 Saat ini udah ada yang menemani Atau belum bisa move on Dari yang tiga tahun yang lalu? Kalau move on sih Mungkin Udah Udah sih Udah move on Cuman agak Masih stalking stalking? Gak sih Kalau stalking enggak Cuman sering kali keinget Misal kayak lagu Kayak gitu tempat Kayak gitu sih Gak inget aja parfum Parfum? Aduh ya ini Parfum cowok itu yang paling Apa? Cool Apa ya? Mengingatkan gitu Jadi kita terngiang-ngiang Aduhai Bener Bener Aduh Gimana kak? Fokusnya sama apa? Saat ini kegiatannya apa sih? Kerja sih? Karir dulu kan ya Karir Karir Soalnya pelampiasan sih Pelampiasan Aduh Ke hal positif aja Bener Aku kira tiga tahun itu Buat pelampiasan aja sih Gitu Maksudnya biar bisa lupa gitu Kita kerja Ada banyak kegiatan Jadi gak mikir Itu si mantan itu ya Melupakan sakit-sakit Kalau di Barengin nih Diketemuin Kak Fia sama Mantan yang tiga tahun itu Kira-kira Mau bilang apa? Apa kabar sih? Apa kabar? Makasih untuk rasa sakit Baru-baru Aduh Kak siapa kok cuman dia? Dia gak punya mantan Dia bingung mau bahasa apa Aduh Tapi Indah sekali Tapi kalau punya mantan keren ya? Iya keren banget Keren, indah, damai Oh taruh Oh kway Luusan pondok loh Mondok Pado padi Maksudnya Pado padi Maksudnya Pado padi Satu kata nih Buat kakak-kakak semuanya ya Satu kata untuk orang yang Pernah disayang Atau untuk yang saat ini disayang Satu kalimat mungkin Satu lagu mungkin Oh iya Satu lagu Tapi gak sampai selesai lagunya Cuman Gak apa-apa Buat Gitu nih Gitu kan ya Tidakunya yang dititipin gitu loh Ke orang Kan orangnya yang Kemarin itu kan Udah sama orang yang lain Jadi kita Kita gak bisa nerusing perjuangannya Oh begitu Jadi kita dititipin ke orang Kira-kira kasih Kira-kira kalau lihat Mantan itu sama orang lain Sakit gak? Kalau dulu Emang sakit Tapi kan Udah lama kan Oh iya udah Udah bener-bener los ya Los dolar yang blong Udah satu kalimat yuk Ayo Aku titip Asik Sampai jumpa Buat teman-teman yang ada di rumah Jangan lupa Kritik dan sarannya Buat di channel ini Dadah See you Biru Biru Bim-baim Biru StarNT Biru 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 at Biru Biru Terima kasih.